Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Baru melihat saja rasanya lidah ini sudah bergetar ya pemirsa. Ya, inilah ikan bakar sinyar-nyar. Makanan khas Tapanuli Selatan ini menjadi primadona bagi masyarakat sekitar. Ikan sinyar-nyar menggunakan ikan emas yang masih segar dan diolah dengan bumbu pilihan. Sebelum memasak, ikan dibersihkan terlebih dahulu hingga tak berbau amis. Lalu dibakar dan dibalur dengan saus yang terbuat dari campuran cabai dan andaliman yang sudah digiling halus. Saus sinyar-nyar merupakan ciri khas dari masakan tersebut yang membuat pengunjung ketagiha. Apalagi jika disatap dengan nasi panas, dengan topping daun ubi rebus yang menambah cita rasa ikan bakar sinyarnya. Secaranya dari bahan andaliman atau sinyar-nyar. Ya, coba-coba dulu, nggak tahu lancar gitu. Rupanya diminati ya Pak? Iya, diminati masyarakat rupanya di Tapanuli Selatan, bahkan sekitarnya. Bang, yang membuat masakan ini enak itu apa ya Pak? Andaliman atau sinyar-nyar? Kalau dimakan memang bikin ketagihan juga Pak. Apa yang membuat Anda malamnya ketagihan? Apa itu, sinyarnya kalau yang dibilangnya kalau bahasa Indonesia sih andaliman sih, yang bikin lidah bergeta gitu Pak. Juga susannya juga iman, asri sejuk juga sih Bang. Jika Anda penasaran dengan kekayaan rasa ikan bakar sinyar-nyar, Anda bisa mampir ke rumah makan yang terletak di jalan lintas di Pirok Tarutung, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Pak.